Pemirsa Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Timur berhasil meringkus dua pelaku illegal logging. Keduanya diamankan beserta barang bukti satu unit kapal motor bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi. Dari hasil giat patroli rutin yang dilakukan Satpol Airut Polres Tanjung Jabung Timur di kawasan perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada minggu 12 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, satu unit kapal motor bermuatan kayu hasil gergajian beserta dua orang pelaku illegal logging berhasil diringkus tepatnya di perairan desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara Ulu. Dua orang pelaku tersebut yakni Muhammad Subani, 49 tahun, warga Kecamatan Singkip Barat, Provinsi Kepri, dan Arief Mahmud, 18 tahun, warga Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapal Res Tanjung Tim AKBP Heri Supriyawan yang didampingi AKP AS Daulai mengatakan saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kapal motor bermuatan kayu tersebut, pemilik kapal tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kayu yang dibawa. Sementara itu dari hasil keterangan pelaku, jenis kayu merupakan jenis kayu rimba campuran. Namun untuk sumber atau asal, pasti kayu-kayu tersebut berasal saat ini kepolisian masih mendalaminya. Kayu yang sudah digergaji kurang lebih sejumlah lima kibik. Kronologis jadi kejadian itu bahwa pada saat Satpolairut Pores Tanjung Jabung Timur melaksanakan patroli di seputaran Mendarahulu, di mana pada saat patroli ditemukan satu kapal motor, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya ditemukan bahwa kapal tersebut memuat kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen dimaksud. Para tersangka melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang penjagaan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman lima tahun penjara dan sedikitnya denda 500 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pidana paling lama lima tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah karena telah melakukan perkara tindak pidana, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen, yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan? Tim Liputan, Cek TV melaporkan.